Dalam situasi seperti sekarang ini, kita tetap harus jaga kesehatan dan pastinya kalian harus tetap berolahraga. Nah, walaupun dari rumah, kalian juga bisa lakuin olahraga sederhana di rumah dengan peralatan-peralatan sederhana yang mungkin udah kalian punya di rumah atau belum, kalian juga bisa dapetin dengan cara yang cukup mudah. Nah, seperti cara yang selalu dilapin, setiap bulan kerja, bisa sempatin buat berolahraga sekitar 30-1 jam. Nah, itu juga enggak menyita waktu banget. Olahraganya sangat sederhana, tapi bisa bikin kalian tetap ugar. Seperti apa? Tetap ikutin video berikut ini. Yang pertama, kalian cukup sediain kursi. Nah, beli parti kursi ini untuk posisi duduk. Nah, dan Alat kedua, kalian cukup sediakan barbel. Nah, ini beli pakai barbel yang 60, jadi ini udah cukup untuk kita berolahraga. Seperti biasa, kalau pertama yang perlu kalian lakukan adalah stretching pemanasan otot. Setelah stretching, kalian juga bisa lari di tempat untuk pemanasan. Ini biasa beli lakuin kurang lebih 10 menit. Nah, setelah kalian lakukan stretching dan pemanasan lari di tempat, kalian lanjut dengan angkat barbel. Untuk angkat barbel, kalian bisa lakuin beberapa cara. Kalian bisa angkat barbel dengan posisi seperti ini. Nah, jadi setelah kanan, dilanjutkan dengan yang kiri. Nah, setelah itu, kalian bisa lanjutkan dengan cara seperti ini. Begitu juga dengan tangan kiri. Jadi beli lakuin ini berulang-ulang, jadi bukan sekali saja. Dan, porsi angkatnya juga sama untuk tangan kanan dan tangan kiri. Nah, setelah itu, kalian juga bisa ke atas untuk masih sama untuk lunak dan untuk pundak belakang dan dada juga. Nah, yang kalian lakukan juga untuk posisi untuk tangan kiri. Dan, satu minggu itu bisa sampai tujuh kali setiap hari beli lakuin olahraga ini. Kalian juga, kalau lagi agak malas, paling empat hari dalam satu minggu. Jadi harus disesuaikan sama kondisi tubuh kalian. Kalau kalian merasa agak lesu, mending juga dipaksa. Badan lagi, kalian sakit. Nah, dan juga kalian bisa lakukan posisi seperti ini untuk membentuk masa otot di punggung. Dan juga untuk pembentukan masa otot lengan dan dada juga. Jadi lebih ambil ke sini. Karena biar enggak, karena perut beli udah agak gemukan. Jadi biar enggak kelihatan buncit. Jadi harus dibikin. Dada juga, bagian atas juga harus tampak besar. Nah, setelah itu, beli biasanya lakukan posisi tidur terlentang. Nah, untuk posisi tidur, kalian bisa gunakan alas yang kalian punya. Harusnya sih, kalau kalian punya dua bubble, itu lebih bagus ya. Disini dia cuma punya satu, jadi harus dihentian. Kalau punya dua, itu harus kita bisa seimbang seperti ini. Tapi karena hanya ada satu bubble, jadi cukup seperti ini. Lakukan hal yang sama di kanan dan kiri. Untuk posisinya kalian benar-benar harus hati-hati. Kalian harus pegang barbang ini dengan keras. Jadi kalian harus pon. Setelah itu, beli juga ngakuin satu cara berikut ini. Untuk menentu otot paha dan kaki. Cara yang satu ini, ini juga bisa mempengtuk otot indok kalian. Ini hampir sama dengan yang sebelumnya. Jadi ini bisa untuk membentuk pinggul kalian dan juga lengan dan juga kaki. Nah, jadi cara-cara itu sudah cukup untuk bikin kalian merasa lebih lengkap. Lebih bugar dan lebih sehat dan kuat pastinya. Jika kalian masih kuat, kalian bisa lanjutkan dengan push up. Jika kalian masih kuat, kalian bisa lanjutkan dengan push up. Kita bisa lanjutkan untuk push up. Kalian bisa lakukan 20-30 kali Cuma Kalau kalian tidak kuat Jangan ditaksakan Jangan ada kalian bisa pingsan Jadi Pusat kalian sesuatkan dengan perempuan kalian Jadi pusat itu juga bisa Membentuk Masa otot langan kalian Dada Dan Brutastinya Jadi dengan berolahraga sederhana seperti ini Di rumah kalian atau di kamar Itu bisa bikin kalian benar-benar Ngerasa kuat Dan ngerasa sehat Jadi yang tadinya benar-benar lesu Ngerasa kayak Kepala agak sakit Agak pusing Nah itu bisa hilang seketika Jadi tidur juga jadi nyenyak Nah setelah Olahraga Kalian jangan mandi dulu Kalian bisa Istirahat dulu Sampai keringat kalian Benar-benar Habis Hilang Baru kalian bisa mandi Nah Dan juga Kalau kalian Merasa agak Kurus Kalian ingin Demukin badan Karena dulu beli Beratnya beli itu 54 kg Dan kurus banget Nah karena beli rutin Olahraga Ini Dan juga rutin Minum susu juga Nah jadi Sebarat berhenti Sekarang udah Di 68 kg Kadang juga 70 kg Dan juga gak Kerempeng juga kayak gitu Jadi itulah tips Dari Beli Kasih Krishna Kalian bisa coba di rumah Kalau kalian ada pertanyaan Kalian bisa Kalau pertanyaan kalian Di kolom komentar Dan pastinya Jangan lupa Buat kasih like Jika kalian suka video ini Dan Subscribe Youtube channel Beli Kasih Krishna Thank you for watching I love you all guys Bye bye Sub indo by broth3rmax